Halo sahabat youtube selamat pagi berjumpa kembali dengan training topik 99 pada video kali ini saya akan memberikan kabar terbaru tentang sebuah polling yang diadakan oleh ILC TV One pada tanggal 9 Agustus 2018 sampai tanggal 11 Agustus 2018 jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 11 ini TV One sama Ewan falas di akun Twitternya itu membuat polling siapakah calon presiden dan wakil presiden yang disukai ternyata teman-teman itu sangat mengejutkan petahana yang sementara ini berkuasa Jokowi ini hanya mendapatkan 26 persen sementara Prabowo dan Sandiaga Uno mendapatkan 68 persen ini adalah sebuah polling yang diadakan oleh TV One sama Ewan falas di akun Twitternya dan ini sangat menjutkan ternyata petahana dalam polling itu kak terak melawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi kalau kita melihat hasil polling yaitu voting yang dilakukan oleh TV One juga Ewan falas di akun Twitternya yang menunjukkan bahwa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menang telak atas rivalnya Joko Widodo sebagai petahana ternyata tingkat kesukaan masyarakat itu lebih condong kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang dalam votingnya itu Prabowo mendapatkan 63 persen suara sedangkan Ma'ruf Amin dan Joko Widodo hanya mendapatkan 26 persen ini adalah polling yang diadakan TV One yang diikuti oleh 110 ribu orang sementara Ewan falas ini hasil akhirnya Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto menang dengan prosentase 68 persen sementara Joko Widodo hanya mendapatkan 27 persen dan diikuti oleh 50 ribu pemilih di akun Twitternya jadi dari hasil survei itu dari LC maupun di maupun Iwan falas menunjukkan bahwa Prabowo menang atas Joko Widodo dan voting ini sebenarnya tidak menunjukkan eh angka yang pasti karena ini masih awal teman-teman jadi jagoan anda jangan berkecil hati karena ini masih sementara polling yang diadakan juga tidak mewakili keseluruhan rakyat Indonesia karena hanya diikuti oleh beberapa ratus ribu saja orang dan jumlah penduduk Indonesia kan di atas 200 juta dan tentu ini bisa menjadi gambaran siapa calon presiden yang cocok untuk menjadi presiden di 2019-2024 dan Joko Widodo sudah menggandeng diai Ma'ruf Amin sebagai wakilnya dan Prabowo Subianto juga sudah menggandeng sandaga Uno walaupun dalam pemilihan calon wakil presiden itu terjadi hal-hal yang unik hal-hal yang tarik menarik dukungan siapa yang layak menjadi calon wakil presiden mendampingi presidennya masing-masing lalu bagaimana dengan calon wakil presiden seperti Kiai Ma'ruf Amin kalau kita melihat kenapa Joko Widodo memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya bahkan sebelum Kiai Ma'ruf Amin dikadang-kadang menjadi pendamping Joko Widodo sebetulnya ada Mahfud MD yang begitu santar yang begitu viral di masyarakat bahwa calon wakil presiden Joko Widodo adalah Mahfud MD tetapi pada detik-detik akhir pengumuman ternyata yang diangkat yang disandingkan dengan Joko Widodo adalah Kiai Ma'ruf Amin alasan Jokowi memilih Ma'ruf Amin yang pertama Kiai Ma'ruf Amin bukan dari kalangan politisi bukan dari kalangan partai politik ini yang bisa mendinginkan suasana karena Kiai Ma'ruf Amin bukan dari partai politik tentu koalisi Joko Widodo koalisi partai Joko Widodo ini tidak saling berebut karena yang dipilih Joko Widodo bukan dari partai koalisinya alasan yang kedua kenapa Jokowi memilih Kiai Ma'ruf Amin karena Kiai Ma'ruf Amin berlatar belakang ulama tentu Kiai Ma'ruf akan bisa menjawab tantangan pertanyaan dari masyarakat tentang isu Sarah karena diharapkan Ma'ruf Amin ini bisa menjawab tentang persoan-persoan yang dituduhkan kepada Jokowi tentang Sarah karena Sarah ini cukup ampuh untuk dijadikan alasan untuk tidak memilih seorang pemimpin ini harapan dari Jokowi Kiai Ma'ruf bisa menjawab tantangan masalah Sarah tersebut kemudian yang ketiga teman-teman alasan Jokowi memilih Kiai Ma'ruf adalah karena senior karena usianya lebih tua daripada Jokowi Dodo kalau lebih tua itu harapannya di tahun 2024 Kiai Ma'ruf tidak bisa mencalonkan diri menjadi seorang calon presiden karena terbentur dari usia tetapi kalau Jokowi memilih Mahfud MD tentu punya peluang Mahfud MD untuk menjadi calon presiden di 2024 karena sudah tua Kiai Ma'ruf Amin tidak ada peluang untuk menjadi calon presiden lagi dengan harapan regenerasi dari PD Perjuangan bisa mengangkat kadernya kembali untuk duduk menjadi calon presiden di 2024 tetapi dengan terpilihnya Kiai Ma'ruf Amin ada sekelompok orang yang tidak suka ada kelompok-kelompok yang sakit hati karena kebijakan Kiai Ma'ruf ketika menjadi ketua MUI ini telah memberikan fatwa tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama tentu pendukung Ahok akan kecewa dengan Kiai Ma'ruf menjadi calon wakil presiden Jokowi Dodo karena ini bertentangan dengan semangat bertentangan dengan para pendukung Ahok karena dengan keputusan MUI yang menyatakan bahwa Ahok menistakan agama otomatis Ahok lengser dari Gubernur DKI Jakarta dan menjadi tersangka kasus penistaan agama itu fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Ma'ruf Amin tetapi Jokowi juga masih punya peluang yang akan didukung oleh orang-orang dari Nahdiyin karena secara struktural Kiai Ma'ruf Amin adalah punya jabatan Ro'is Am di BPNO jadi harapannya dari pemilih Jokowi Dodo yang dari Nahdiyin ini bisa berkumpul bersama bisa mendukung bersama pencapresan dari Jokowi Dodo tetapi sekali lagi ini bukan menjadi harga mati karena pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa dulu secara struktural namanya Kiai Hasim Musadi itu juga mantan ketua BPNO juga mencalonkan diri menjadi wakil presiden waktu itu dengan Megawati di tahun 2004 ternyata juga tidak memenangkan pertarungan di Pilpres tersebut artinya NO sebagai organisasi besar tentu tidak bisa langsung didorong semua warga NO untuk memilih pasangan dari NO sendiri belum tentu bisa seperti itu karena ini politik politik itu bisa berubah tentu NO sebagai organisasi besar punya pandangan lain punya pandangan sendiri untuk menjadikan siapa yang cocok menjadi Presiden Republik Indonesia walaupun Kiai Ma'ruf Amin secara struktural adalah di NO punya jabatan belum tentu warga NO juga mendukung Kiai Ma'ruf Amin pengalaman itu juga menunjukkan ketika Pilgub Jawa Timur dimana Gus Ipul menjadi calon gubernur Jawa Timur berdampingan dengan Putih Guntur Soekarno juga tidak bisa memenangkan pertandingan di Pilgub Jawa Timur padahal Gus Ipul didukung oleh NO struktural jadi secara struktural didukung tetapi secara kultural belum tentu warga NO juga mendukung calon pemimpin dari NO itu sendiri sementara itu teman-teman kalau kita melihat calon wakil Presiden dari Prabowo Subianto yaitu Sandiaga Uno ini punya cerita juga menarik karena sebelumnya Sandiaga Uno ini tidak masuk dalam bursa calon wakil Presidennya Prabowo Subianto sebenarnya Santer diberitakan bahwa calon yang akan diusung oleh Prabowo Subianto itu adalah hasil Ijetima Ulama yang waktu itu mendaulat yaitu Ustadz Abdul Somad dan Salim Segaf Al-Jufri untuk mendampingi Prabowo di Pilpres nanti ternyata dalam perjalanan waktu Ustadz Abdul Somad tidak mau menjadi calon wakil Prabowo Subianto dengan alasan beliau ingin fokus di dunia pendidikan dan dakwah sementara Salim Segaf Al-Jufri juga begitu tidak diterima dari partai politik mendukung Prabowo yaitu PAN karena Salim Segaf itu adalah kader dari PKS sehingga partai lain tidak mendukung demikian juga dari PAN ada Sulki Filih Hasan itu juga tidak didukung oleh partai lain sehingga terjadi deadlock siapa yang akan diusung menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo sementara ada Agus Harimurti Yudhoyono juga tidak disepakati oleh PAN maupun PKS nah ketika situasi yang deadlock seperti itu muncul nama Sandiaga Uno sehingga alternatif yang dipilih oleh Prabowo adalah seorang pengusaha besar yang bernama Sandiaga Uno yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno ternyata mau melepaskan jabatan di Partai Gerindra juga melepaskan jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan ini adalah sebuah pengorbanan besar dari Sandiaga Uno dalam rangka untuk berjuang dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada rakyat Indonesia jadi perjuangan Sandiaga Uno juga begitu besar disamping itu dengan adanya Sandiaga Uno ini bisa menjebatani kepentingan-kepentingan dari partai politik pengusung Prabowo Supianto akhirnya semua bisa menerima akan hadirnya Sandiaga Uno menjadi seorang calon pendamping Prabowo Supianto tetapi kalau kita melihat bahwa kemarin waktu Sandiaga Uno dan Anies Baswedan mencalonkan di Pilgub Jakarta ini menurut sebagian pengamat politik Jakarta tidak menjadi representasi Indonesia karena Jakarta populasinya mungkin di bawah 5% dari populasi Indonesia jadi itu bukanlah gambaran Indonesia ini menurut pengamat politik yang menyatakan bahwa kemenangan Anies Sandi di Jakarta belum tentu kemenangan untuk Indonesia itu adalah sebagian dari pengamat politik yang mengatakan seperti itu tetapi paling tidak Jakarta adalah menjadi barometer Indonesia siapa yang memenangkan Jakarta itu yang akan memenangkan di Pilpres yang akan datang di 2019 nanti itulah gambaran teman-teman tentang Sandiaga Uno juga Kiai Ma'ru Amin sebagai wakil presiden yang mendampingi masing-masing calon presidennya dan kita akan tunggu seberapa besar kapasitas seberapa besar elektoralnya ketika di Pilpres 2019 nanti siapa yang akan menangkan pertandingan itulah yang akan menjadi presiden Republik Indonesia dan jangan lupa teman-teman untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini sampai jumpa pada video yang datang sukses selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih